Hai teman-teman, kembali lagi di Arya W Channel. Masih di kawasan Sumarekon Bogor, kali ini kami akan membahas secara detail tipe rumah terbesar dan termewah di sini, yaitu Tiagatis Golf Residence, unian yang memiliki view lapangan golf. Ikuti kami terus ya! Tiagatis Golf Residence adalah rumah terbesar dan termewah yang ada di Sumarekon Bogor. Bangunan ini didesain oleh arsitek ternama Indonesia yaitu Denny Gondo, dengan konsep yang terinspirasi dari karakteristik bangunan bersejarah di Bogor dengan gaya kolonialnya. Memiliki view yang indah menghadap langsung ke lapangan golf, Tiagatis Golf Residence menawarkan lingkungan yang berkualitas dan tenang. Ada dua tipe rumah yang ada di sini, yaitu tipe A dan tipe T, dengan berbagai varian yaitu tipe A Basic, A Premium, A Hook Basic, A Hook Premium, T Basic, T Premium, T Hook Basic, dan T Hook Premium. Nah, kali ini kita akan bahas show unit tipe yang terbesar, yaitu tipe T Hook Premium. Tipe ini memiliki luas bangunan 308 meter persegi dengan panjang 18 meter dan lebar 12 meter yang terdiri dari tiga lantai. Terdapat banyak ruangan yaitu dua carport, foyer, ruang keluarga atau ruang tamu, ruang makan, minibar, dapur, area jemur, gudang, service area, 4 balkon, 41 kamar tidur, 41 kamar mandi, 1 ruang kerja, walking closet, taman depan, samping, dan belakang, dengan daya listrik yang digunakan adalah 4400 Watt. Yang sangat istimewa dari show unit ini adalah bangunannya menghadap langsung ke lapangan golf ya teman-teman. Oke, langsung aja kita mulai dari bagian depan bangunan. Bangunan ini tampak megah dengan warna dominan putih. Kita bisa melihat balkon di lantai 1 dan balkon kamar utama di lantai 2. Di sebelah kanan carport ada pintu kecil. Pintu itu untuk masuk ke basement. Nanti kita akan masuk ke sana tapi lewat pintu belakang ya. Di depan pintu ada sedikit area yang bisa digunakan untuk taman. Sebelum masuk ke dalam rumah, kita akan melewati carport berlantai batu alam berwarna abu-abu yang cukup digunakan parkir 2 unit mobil. Bagian belakang carport ini, langit-langitnya agak miring karena di atasnya ada tangga yang menuju ke balkon. Di sisi kiri ada tangga yang menuju ke pintu utama. Pintu menggunakan bahan kayu solid yang tebal dan besar yang tentu saja sudah dilengkapi dengan smart lock. Begitu membuka pintu, kita akan mendapati foyer. Jadi tidak langsung masuk ke ruang tamu. Selanjutnya, kita masuk ke ruangan yang sangat luas. Karena ukurannya yang luas, maka lantai yang digunakan juga berukuran besar yaitu homogenous tile 80x80 cm. Ruangan ini bisa dimanfaatkan untuk ruang tamu atau ruang keluarga dan area makan. Di sisi depan ruangan dijadikan area untuk ruang tamu. Seperti ruang tamu pada umumnya, di sini ditempatkan sofa dan titik. Tapi tentu saja sofanya memiliki ukuran yang besar menyesuaikan ukuran ruangan. Di sisi belakang dijadikan area untuk ruang makan. Meja makannya pun juga relatif besar dengan delapan kursi. Sisi belakang rumah ini menggunakan pintu dan jendela kaca yang berukuran sangat lebar. Sehingga pencahayaan alami bisa maksimal masuk ke dalam rumah. Dan kita bisa melihat kolam renang yang ada di belakang rumah dengan leluasa. Di ruangan ini juga terdapat minibar dengan dua barstool. Di sini kita bisa meletakkan kulkas yang juga sudah dilengkapi dengan lemari kabinet. Posisi minibar ini adalah di bawah tangga untuk naik ke lantai dua. Di sebelah minibar terdapat toilet yang bisa digunakan untuk tamu. Di sini hanya ada wastafel, cermin, dan kloset duduk. Tidak ada shower ya teman-teman. Sanitary rumah ini menggunakan merek Toto. Kemudian kita beralih ke kamar. Di lantai satu ini hanya terdapat satu buah kamar. Posisinya cukup unik karena kita harus naik tangga sedikit untuk masuk ke sana. Terdapat satu buah jendela yang menghadap ke area taman depan. Kamar ini sudah dilengkapi kamar mandi dalam. Area shower sudah disekan dengan screen kaca, sehingga area basah dan kering bisa terpisah. Di sini tidak terdapat jendela, sehingga pencahayaan hanya mengandalkan lampu saja. Sekarang kita kembali ke ruang keluarga. Di sisi depan terdapat balkon. Untuk menuju ke sana, kita akan melewati pintu kaca geser. Balkon ini posisinya agak naik, dan pemandangannya istimewa sekali. Kita bisa duduk-duduk santai sambil menikmati hijaunya lapangan golf. Balkon ini posisinya ada di atas carport tadi ya teman-teman. Kita masuk lagi ke dalam, dan langsung menuju ke bagian belakang. Untuk menuju ke sini, kita akan melewati pintu kaca geser terlebih dahulu. Di show unit ini, taman belakang rumah dijadikan kolam renang dengan atap terbuka. Kita bisa berenang sambil menikmati pemandangan luar rumah. Terdapat sekat dari bahan kayu yang memisahkan kolam renang ini dengan area cuci jemur. Yuk kita menuju ke sana. Sebelum sampai ke area cuci jemur, kita terlebih dahulu akan melewati dapur. Di dapur ini, terdapat jendela yang menghadap ke area kolam renang. Nah, baru di bagian belakang dapur ini, terdapat pintu yang terhubung ke area cuci jemur. Area cuci jemur ini adalah area terbuka. Ukurannya cukup luas dan sudah terdapat keran air. Kondensor AC juga bisa diletakkan di atas area ini. Di bagian belakang, terdapat pintu yang menuju ke lantai basement. Oke, coba kita masuk ke sana. Di sisi paling depan, terdapat kamar yang bisa digunakan untuk kamar ART. Terdapat satu buah jendela yang menghadap ke luar rumah dan satu buah jendela yang berada di dalam rumah. Di sebelahnya, terdapat kamar mandi ART. Menggunakan kloset congkok dan sudah dilengkapi dengan keran air dan exhaust fan. Di sebelahnya lagi, terdapat ruangan yang bisa digunakan untuk service area. Sudah terdapat keran air dan stop kontak, jadi kita bisa meletakkan mesin cuci di sini. Sedikit turun ke bawah, kita mendapati sebuah ruangan lagi yang juga cukup luas. Mungkin kita bisa gunakan ruangan ini untuk utility room atau gudang. Oke, itu tadi ruangan-ruangan yang ada di lantai basement. Sekarang yuk kita balik lagi ke lantai 1 dan naik ke lantai 2. Di lantai 2, terdapat 3 kamar, 1 ruang kerja, dan 2 kamar mandi. Yuk kita bahas satu persatu. Begitu sampai di lantai 2, kita akan mendapati lorong seperti ini. Nah, kamarnya ada di kanan, kiri, dan ujung lorong ya teman-teman. Kita bahas dulu dari yang paling dekat dengan tangga, yaitu kamar mandi. Lokasinya ada di sebelah kiri tangga. Kamar mandi ini sudah lengkap. Ada wastafel, cermin, kloset duduk, dan shower yang sudah disekat dengan kacang. Di area shower, terdapat jendela kecil yang menghadap ke area kolam renang. Kemudian di sisi sebelah kamar mandi, terdapat kamar. Posisinya masih di sisi kiri lorong. Kamar ini bisa digunakan untuk kamar anak. Terdapat jendela yang juga menghadap ke area kolam renang. Selanjutnya, kita bergeser ke kamar kedua. Kamar ini memiliki ukuran yang sama dengan kamar sebelumnya. Posisi jendela juga sama, yaitu menghadap ke area kolam renang. Bedanya, di jendela ini bisa dibuka dengan model geser dan kita bisa keluar menuju balkon. Kita beralih ke ruangan berikutnya yang berada di ujung lorong. Ruangan ini dijadikan ruang kerja. Di belakang meja kerja, terdapat jendela yang menghadap ke arah depan rumah. Artinya, kita bisa melihat pemandangan lapangan golf. Berikutnya, kita ke kamar terakhir, yang posisinya di sebelah kanan lorong. Kamar ini adalah kamar utama yang ukurannya paling luas, lebih luas dibanding kamar-kamar sebelumnya. Karena posisinya yang berada di sisi depan rumah, jadi dari jendela kaca yang lebar ini, kita bisa melihat pemandangan lapangan golf. Kita bisa bersantai di sini sambil menikmati pemandangan yang hijau. Balkon ini, posisinya berada tepat di atas balkon lantai 1 tadi ya teman-teman. Oke, kita masuk lagi ke dalam kamar dan menuju ke arah kamar mandi. Antara kamar dan kamar mandi, terdapat walking closet. Di sini, terdapat jendela yang juga menghadap ke depan rumah. Berikutnya, kita akan masuk ke kamar mandi. Area shower tentunya sudah disekat dengan screen kaca. Di belakang closet duduk ini, terdapat jendela yang menghadap ke area depan rumah. Nah, yang spesial dari kamar mandi ini adalah terdapat balkon yang menghadap ke samping rumah. Tapi sayangnya pintunya terkunci, jadi kita nggak bisa masuk ke sana. Untuk harga, per hari ini di Agatis Golf Residence dijual mulai dari 2,9 miliar rupiah. Oke teman-teman, itu tadi hasil house tour kami di show unit di Agatis Golf Residence. Untuk tipe-tipe rumah yang ada di The Mahogany Residence, teman-teman bisa klik linknya di description box di bawah ya. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video-video kami berikutnya. Bye-bye! Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye! Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!